Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Masudan, how are you today? Welcome back again with Miss Nagla in Meet 13 Dimana disini kita akan membahas mengenai Anemalia kembali Nah, sedikit mengulang dan sedikit mengingat Anemalia itu adalah kelompok hewan Dimana klasifikasinya itu hanya terdiri dari dua Hewan invertebrata dan vertebrata Hewan invertebrata terdiri dari hewan yang tidak memiliki tulang belakang Sedangkan vertebrata itu memiliki tulang belakang Nah, film dari Anemalia itu hanya ada sembilan Ingat enak, hanya ada sembilan Dimulai dari Anelida, Malusca, sampai sembilan Di antara yang sembilan tersebut itu ada yang invertebrata dan vertebrata Nah, di dalam yang sembilan film yang terdapat dalam vertebrata mana, invertebrata di mana Vertebrata itu di dalamnya ada klas kordata Ingat ya, dalam vertebrata hanya ada film kordata Dalam kordata ada klas di dalamnya pisces, kemudian aves, reptil, dan amfibi Itulah yang meliputi dari kelas vertebrata Sedangkan invertebrata di dalamnya Selain si kordata berarti ada 8, ada molusca, ada anelida, ada nelmatemintes, pelatihelmintes, dan lain sebagainya Oke, kita lanjut pada materi PPT Miss Oke, kita kembali lagi di kindok Anemalia Kita masuk pada film Nematemintes Oke, ciri-ciri Nematemintes itu tubuhnya berbentuk gilik atau bulat panjang Tertutup lapisan lilin dan kutikula Nematemintes itu adalah hewan tripoblastik Tubuhnya simetris bilateral, berbentuk bulat panjang, dilapisi kutikula, dengan sistem pencernaan lengkap Sistem sirkulasi oleh cairan pesidium cellum Tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi Respirasi pernafasan dan ekskresi artinya pengeluaran Nah, contohnya itu nih ya, banyak ya Kita mulai dari ascaris, lumbricoides, cacing perut pada manusia ya Dan heterodera radicicota atau cacing angka Nah, seperti ini ya, kurang lebih dari bentuk contoh Nematemintes Daur hidupnya itu kalau kita lihat dari salah satu contohnya ascaris, lumbricoides Itu dimulai dari telur, keluar, melalui mulut, usus, kemudian paru-paru, faring, tertelan, usus dewasa, menjadi cacing dewasa Oke, kita masuk pada kelas anelida ya Anelida ini masih sama, hewan yang tipe triploblastik Selomata, tubuh simetris bilateral bersegmen Memiliki otot, sistem pencernaan lengkap Sistem sirkulasinya ada, sistem sarafnya juga ada Tangga tali yaitu sistem saraf Hewan ini terdiri dari ganglia otak di depan tubuh dekat dengan faring Dan tali saraf menembus segmen tubuh serta memiliki sistem ekskresi Ingat ya, anelida ini memiliki yang namanya sistem ekskresi beda dengan yang namanya Nelmatemintes Nah, seperti ini kurang lebih contoh dari film Nelmatemintes, cacing ya nak Ciri-cirinya bersegmen, simetris bilateral Klasifikasinya itu ada polisate, cacing berambut banyak Oligasate, cacing rambut serikit Dan cacing tidak berambut Atau bisa dikenal biasanya lintah, pacep ya Lintah, pacep itu termasuk pada kelas anelida Oke, selanjutnya kita kenal pada kelas molusca Molusca adalah Merupakan hewan bertubuh lunak Dan bersifat kosmopolit terdapat di mana-mana Molusca sudah mempunyai sistem pencernaan Peredaran darah, pernafasan, ekskresi, saraf otot, dan lainnya Dan reproduksinya yang terbungkus dalam suatu mantel Nah, pelicipoda ini merupakan salah satu dari klasifikasi molusca Ya, gastropoda Kemudian peranan molusca itu sendiri menguntungkan Dapat dimakan sebagai sebagian Dan untuk dihiasan ya Kalau kita lihat itu ada mutiara, tiram Itu merupakan kelas dari film molusca Yang merupakan itu Tredo, Navalis, Limnai, kemudian Helix Aspera Itu perusak tanaman budidaya Oke, selanjutnya itu kelas dari Antropoda Antropoda Ciri-cirinya itu tubuhnya berulas-ruas Ada kepala, ada thorax, ada abdomen, perut Bentuk simetris bilaterar dengan rangka luar dari zat kitin Sistem organnya itu lengkap Baik itu ekskresi, pencernaan, saraf, pernafasan, reproduksinya Kemudian klasifikasi dari Antropoda Macam-macam dari Antropoda Itu ada krustase, arcanida, meriapoda, dan insekta Krustase itu seperti udang Arcanida itu hampir sama Dan disini seperti udang Meriapoda itu kaki seribu atau lipan Insekta itu belalang Peranannya Ada yang sebahagia bahan makanan Kemudian dalam ekologi juga Hewan tergolong Zooplankton Menjadi sumber makanan ikan Selanjutnya kita masuk Kelas Echinodermata Ukuran dan bentuknya itu Terdiri dari bagian oral Yang memiliki mulut Dan oral tidak memiliki mulut Habitatnya itu Tempatnya itu bebas di dasar laut Dari daerah pantai sampai laut dalam Cara hidupnya Mereka memakan Makannya itu bergantung pada jenisnya Makanan misalnya ada kerang Plankton Dan organisme yang mati atau membusuk Klasifikasinya itu ada Obheroidae Atau Echinoidea Ada dua ya klasifikasinya Oke contohnya itu bintang laut Dia dari kelas Asteroidea Kadang-kadang Mereka menimbulkan Kerusakan pada batu karang Ini salah satu bentuk Dari gambar Echinodermata Ada bintang laut Ada Si stars Biasanya kita menyebutkannya dengan itu Ada serpent stars Oke thank you for watching Sekian pertemuan kita hari ini Kita akan lanjut pada Group e-learning kita Kalau ada yang ini dipertanyakan Dan kurang jelas Kita berjumpa di group e-learning See you Sampai jumpa Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax